halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan sharing tentang cara penggunaan main daily untuk mempelancar bagi yang sedang mengerjakan tugas akhir ataupun yang lainnya jadi yang belum punya aplikasi main daily di pc nya bisa langsung ke google kemudian kita klik kita ketik main daily kemudian nanti akan muncul seperti ini kemudian langsung kita open dan nanti akan muncul seperti ini jadi tinggal kita pilih apakah kita pakai windows mac os dan linux jadi disini saya pakai windows tinggal saya klik yang ini jadi nanti kalau misalnya sudah di download kemudian kita run kan kita install kemudian kita jangan lupa daftar dulu saya up dulu di main daily nya jadi disini saya sudah daftar main daily langsung saja saya contohkan jadi kalau misalnya kita sudah daftar tadi itu dia ini kan ada namanya kalau sudah selesai disini ada nama kita kemudian di word kita itu akan muncul seperti ini di reference nya kemudian dia akan muncul seperti ini ini logo main daily nya insensi station kemudian open main daily nya kita contohkan disini bagaimana caranya untuk memasukkan bahan-bahan kita nanti ya masukkan artikel-artikel jadi kita klik file kita add file kalau misalnya sudah berbentuk folder bisa juga kita disini tinggal klik file add folder disini gitu mau entry manual bisa juga jadi disini kita contohkan add file nya kemudian kita masuk ke file yang kita ingin masukkan ke dalam main daily kita jadi contohnya disini misalnya artikel ini kita open jadi nanti langsung disini yang ini ya cornelis nih sudah masuk kalau misalnya lagi kalau kita mau secara satu persatu kalau misalnya sudah dia berbentuk file folder tinggal kita masuk saja folder mana yang kita simpan misalnya di D tinggal kita cari saja foldernya gitu oke selanjutnya misalnya ada kendala disini kalau dia itu namanya tidak bisa nah seperti ini ya tidak bisa dibuka file nya oke jadi kalau misalnya contohnya saja saya kasih tau saya jelaskan misalnya kita buka dia tapi tidak ada namanya ya bentuknya biasanya seperti ini jadi kita harus input manual gitu kita input manual oke kita contohkan misalnya begini langsung kita contohkan disini ada file misalnya saya mau buat referensinya citasinya misalnya disini disini itu kalau di menu ada style nya kita mau pakai style apa jadi kebiasaan biasanya orang pakai apa style yang ini tinggal kita pilih kemudian kita letakkan dimana akan kita kasih kita letakkan citasinya kemudian disini tinggal kita klik saja siapa zuldin misalnya zuldin ini langsung kita okkan jadi kalau misalnya kita sudah okkan dia akan berbentuk seperti ini jadi apa style itu seperti ini berbeda misalnya kalau kita yang put not full not disini nanti dia akan seperti ini jadinya ini jadi tinggal kita rapikan saja nanti gitu kemudian contoh lainnya disini misalnya kita akan kasih kasih lagi contoh kita letakkan disini insert citation namanya siapa misalnya utoyo ini kita harus tahu dulu siapa penulis dari artikel itu jadi lebih mudah gitu ya tinggal okkan jadi setelah ok nanti dia akan formatting citation jadi seperti ini kemudian kalau misalnya kita mau buat laftar pustaka kita langsung ke halaman terakhir kita langsung insert bibliography yang ini insert nanti dia langsung jadi dia langsung ter insert sendiri yang sudah kita masukkan tadi menggunakan mendili karena ini bahan saya tidak semua saya belum saya masukkan ke mendili jadi dia yang ter insert disini daftar pustaknya cuma 2 begitu jadi ini sangat berguna bagi dan membantu bagi yang sedang mengerjakan tugas akhir tesis TA dan yang lain-lain ok sekian semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima